Hai, Goal.com Indonesia. It's so good to be back. You know, as you know, I'm Eilish. And today I'm going to give you an info about Parrot Striker Tajam Atletico Madrid. Atletico Madrid termahsyur akan kemampuannya menciptakan penyerang kelas dunia. Ada Fernando Torres, Antoine Griezmann, dan yang terkini Kevin Gamero. Namun, sebenarnya kemahiran Atletico mengasah striker sudah terlihat dua dekade lalu. Penasaran siapa produk Atleti di awal suksesnya? Simak. Christian Fieri 32 caps dengan 29 gol, datang dari Juventus dengan tebusan 10 juta euro. Fieri jadi keajaiban satu musim untuk Atletico. Striker Italia itu mencatatkan 24 gol dalam 24 penampilan di La Liga dan menjadi top skor di musim 1997-1998. Musim selanjutnya, ia dijual ke Lazio dengan harga 25 juta euro. Jimmy Floyd Hasselbein, 43 caps dengan 33 gol, semusim setelah kepergian Fieri. Atletico kembali menghadirkan penyerang subur. Hasselbein datang dari Leeds dengan tebusan 10 juta pound dan mencetak 33 gol dalam semusim. Sayang, ia hanya bertahan semusim dan pindah ke Chelsea. Fernando Torres, 304 caps dengan 109 gol. Siapa yang tidak kenal Torres? Di masa emasnya, El Nino adalah sosok penyerang yang paling ditakuti. Produk Akademi Atletico ini menjadi lokal hero selama tujuh musim di Vencentre Calderon. El Nino mengemas 91 gol di periode perdananya, lalu pindah ke Liverpool. Puas berkarir di luar, akhirnya Torres pulang ke kampung halamannya di musim panas 2014. Diego Forlan, 196 caps dengan 96 gol. Tepat setelah kepergian Torres, Roji Blancos mendaratkan Forlan dari Villarreal. Penyerang Uruguay itu melakoni periode terbaik dalam karirnya dan berhasil memenangkan dua gelar untuk Atletico. Sergio Aguero, 234 caps dengan 101 gol. Atletico membayar 23 juta euro kepada Independiente untuk bintang muda Argentina yang belum teruji. Radamel Falcao, 91 caps dengan 70 gol. Seolah-olah tak pernah kehabisan stok penyerang, Atletico mendaratkan Falcao setelah Aguero pergi. Penyerang Colombia ini dibeli dari Porto dengan harga 40 juta euro dan sukses menjawab ekspektasi. Dia memenangkan tiga gelar bersama Atletico sebelum pindah ke Monaco. David Villa, 47 caps dengan 15 gol. Falcao pergi, Villa datang. Penyerang Spanyol ini memang disebut sudah kehabisan daya setelah menghabiskan tiga musim di Barcelona. Walau begitu, ia berhasil mencetak 15 gol dalam semusim dan memenangkan La Liga. Diego Costa, 135 caps dengan 64 gol. Kurang menonjol di dua musim perdana bersama Atletico. Tapi selepas Falcao pergi, ketajamannya mencuat ke permukaan. Ia menjadi tokoh sentral yang membawa Atletico juara La Liga dan Final Liga Champions 2014. Mario Mandzukic, 43 caps dengan 20 gol. Mandzukic kehilangan tempat di Jerman setelah Bayern mendatangkan Lewandowski. Ia pun hengkang ke Atletico dan mencatatkan 20 gol di musim debut. Adapun Diego Simeone, tampaknya tidak puas. Dan musim selanjutnya, Mandzukic dijual ke Juventus. Antoine Griezmann, 107 caps dengan 57 gol. Ketika Mandzukic dan Martinez kurang tajam, winger Prancis ini justru jadi bintang baru di Atletico. Mengawali karir sebagai winger, Griezmann justru jadi mesin gol baru Atletico. Baru dua musim berkarir di Vicente Calderon, ia sudah menyarankan 57 gol. Siapa yang paling sukses? Saya sih, Filih Aguero. Bagaimana dengan kalian? Untuk daftar selengkapnya, simak di Goal.com Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Saya Iris Ferguson, salam!